Pembersihan sementara itu terkait insiden penyerangan yang terjadi di dua distrik Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Papua beberapa hari lalu oleh kelompok sipil bersenjata yang menawaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas tertembak. Aparat kepolisian Polda Papua telah mengusut kasus tersebut. Kapolda Papua, Erjen Polisi MT Tokarnavian, mengatakan sebelum melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait insiden tersebut, pihaknya telah menyerahkan personilnya untuk membantu aparat TNI dalam mengamankan dua lokasi tersebut. Kapolda menegaskan proses hukum akan tetap ditegakkan terhadap para pelaku yang telah melakukan penyerangan. yang menyebabkan 12 orang prajurit TNI dan warga sipil meninggal dunia. Sebenarnya kita meninggal orang lain. Sesuai etron hukum, otomatis kita harus melakukan investigasi. Tapi untuk melakukan investigasi, ada langkah yang penting. Yaitu bagaimana kita bisa untuk mengamankan kondisi. Sama seperti ada bom meledak. Tidak mungkin langsung mengangkat pelaku dulu, tapi bagaimana kita membuat suasana yang menjadi aman dulu, sehingga investigasi dapat dilaksanakan. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam kasus di Sinak, di Tinggal Nambut, beberapa hari terakhir itu masih ada beberapa orang-orang yang bersendirian tadi. Otomatis kita berusaha agar situasi kita kuasa dulu. Kami sudah kondisi yang tak pandang. Sekarang pergerakan pasukan sudah dilakukan. Di Tinggal Nambut sudah dipertebal. Kemudian pagi ini juga di Sinak sudah masuk. Pertebal. Besok juga kita akan kirim tambahan kekuatan dari kepolisian juga. Pemob. Kemudian setelah kita nanti kuasa di situasi, maka kita akan melakukan investigasi. Sebenarnya kelompok yang melakukan diduga sudah ada. Dugaan kuat sudah ada. Nah, ini kita akan melakukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini tentunya akan sangat tergantung pada situasi medan. Nah, praktis lapangan. Oleh karena itu, kekuatan Polri akan didukung oleh kekuatan pekandakan dari TNI untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum pada mereka. Lebih lanjut, Kapolda Papua mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas para pelaku penyerangan dan akan segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Delapan orang prajurit TNI dan empat warga sipil menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata di dua tempat berbeda. Tepatnya di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Papua, Kamis Pekan kemarin. Jenasa prajurit TNI dan warga sipil serta korban luka lainnya akhirnya berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dengan menggunakan dua helikopter jenis super puma milik TNI AD minggu pagi kemarin. Daniel Eloai, Cantri Suripati, Top TV